di ila siratil mustaqim wala alih amabadu Allahumma ya'alim alimna ilman yanfauna Allahumma ya sami' ya basir asmi'na kalamak wa absirna wajha wa wajha nabiikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amin ya rabbal alami kiyai budi san toso iya pak haji ya pak haji kirsna amin jadi kiyai itu ada kiyai baca kitab najar kitab santrinya mulai dari SD sampai kuliah ada ada kiyai dakwah dakwah mengantarkan ilmu menyebarkan ilmu kemana-mana ada kiyai kiyai wirid tiap datang dikasih wirid wirid pelancar rejeki disebut kiyai hikmah bahasanya ada kiyai kiyai mursid nah lain lagi kalau kiyai mursid menyembuhkan penyakit-penyakit kolbu kiyai mursid ini tidak selalu ngasih wirid yang dia kasih warid warid itu ilmu nur di dalam kolbu itu wa warid ada lagi kiyai kiyai nyentrik ada juga dakwahnya di bar dakwahnya di tempat-tempat diskoti itu kalau saya gak berani tuh takut saya duluan yang duluan tapi kiyai-kiyai begitu oke dia kuat gak tergoda dia itu yang baik-baiknya ada juga kiyai-kiyai kegelapan ada juga kita gak masuk kita cerita tentang orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT saya ingat tapi serwar rawi rawinya siapa rawinya saya ini baca hadis ini tahun 2002 di kitab Al-Jami' al-Sahir Imam Syuti menyebutkan satu riwayat yang dia tidak doifkan untuk ini untuk para kiyai yang mengurusi disabilitas defable ya khususnya tunanetra ini bukan untuk menyenang-nyenangin kiyai budi tapi begitulah Nabi ya SAW siapa yang membimbing orang yang tidak dapat melihat seribu langkah saja seribu langkah ini ungkapan artinya lama sabar kesabaran gak Pak Budi luar biasa luar biasa makadah khalal jannah pasti masuk surga maka ini oleh karena itu jangan hitung-hitungan masalah ini ya ini maharnya surga sudah yang tidak semua kiyai sanggup mengerjakannya makanya saya sampaikan kiyai haji budi ya jadi mulai hari ini manggil Pak Budi ya Pak pak kiyai ya ini langsung gelar bersanat ini ya waktu beberapa waktu lalu memang saya Alhamdulillah dikenalkan beberapa orang yang mengurusi disabilitas salah satu yang paling konsen ini kiyai budisa ada juga sahabat kami perempuan namanya disa sakina dia ngurusin yang tunawicara jadi dia buat usahanya dia sebut dengan finger talk itu usaha dia masih masih ada sepertinya ini orang-orang terpilih lah yang memperlakukan orang-orang yang dianggap mungkin marginal di masyarakat tapi bagi kiyai dan nyai ini bapak ibu ini spesial seneng gak diperhatiin orang seneng ya Alhamdul sebanyak itu kiyai kok kiyai budi yang dipilih sama Pak Haji Krishna dan keluarga-keluarganya dan tim-timnya semua luar biasa saya doakan setiap detik setiap hari setiap bulan darah yang mengalir keringat yang bercucuran materi yang terbayarkan terpakaikan lelah yang sudah gak tahu mau disebut apa Allah ganti maharanya dengan rida dan surganya Alhamdulillah kita sama-sama punya masalah sama-sama punya musibah musibah itu dalam bahasa Arab ada negatif ada positif ya namun dalam bahasa Indonesia musibah itu identik dengan negatif tapi orang kalau kenal Allah musibah itu indah surat mungkin ada yang hafal ma min musibatin illa bi'idhnillah ma min musibatin illa bi'idhnillah tidak adalah sesuatu yang menimpa kamu baik ataupun buruk kecuali dengan izin Allah kenapa Allah gak sebut baik buruk di ayat tapi di tafsir disebut karena manusia selalu berpersepsi baik dan buruk tapi di ayatnya hanya disebutkan tidak ada sesuatu yang kamu alami musibah itu bahasa Arab sesuatu yang menimpa kita lalu kita mengalami misalnya Pak Budi ini Pak Kie Budi ini dapat gelar Kiai hari ini itu musibah itu apakah dia tambah tambah rajin mengurusin santrinya atau kalau gak dipanggil Kiai nanti dia kesel gue Kiai loh itu musibah tapi ayat ini belum cukup orang kemudian mengenal Allah dia adalah orang mengalami sesuatu kecuali dengan izin Allah hari ini Bapak Ibu ya mengalami ada yang dapat melihat ada yang tidak melihat ada yang bisa mendengar ada yang tidak bisa mendengar ada yang bisa mendengar mata telinganya matanya bisa melihat hatinya buta Allah ya ta'amal kuduh disebut di Quran itu buta hati ada di Quran Abu Lahab itu buta mata gak bisa lihat Nabi Muhammad kalau dia bisa lihat Nabi Muhammad kenapa dia gak syahadat berarti yang dia lihat bukan Nabi siapa yang dia lihat setan murid kali nih Bapak ya setan nil ya Abu Lahab itu tabat syada abila habi watab itu Abu Lahab nama aslinya kan bukan Abu Lahab kenapa disebut Abu Lahab dia itu bencinya dengan orang yang tadinya dia sayang luar biasa ya sampai-sampai dia dan istrinya jadi ini sifat perempuan yang jahat bukan perempuan yang baik hati-hati nih Pak Budi udah kena ini ya dari orang yang ngaji ke kita juga sekarang udah gak tau juntrumnya kemana ya kita islah-islah bener-benerin gak bisa dibenerin emang dasarnya udah gak bener tapi Pak Budi bisa dibenerin karena saya tidak pernah merasa bener hamalatel hatab hamalah perempuan pembawa hatab apa arti hatab kayu bakar itu bahasa majazi untuk orang yang suka mengadu domba kopor-kopori eh kopor-kopori provokator orang baik-baik aja diadu domba ya masai-sai diadu domba sama kiai budi amani santri tuh ustad juga itu terjadi oh ternyata gelar ustad kiai gak cukup karena ada kiai adu domba kiai hamalah hatab nah eksekusinya pada abu lahab penyebar isunya hamalah hatab saya mikir-mikir kenapa tidak disebut dengan nama perempuan hanya disebut wamra'atuhu hammalatal hatab dan istrinya perempuannya maka setiap orang yang suka mengadu domba itu bukan lagi manusia yang utuh dia banci dia gak perempuan lagi dia sudah hamalah dia bukan laki-laki lagi tapi dia sudah hamalah dan taukah bapak ibu saudara-saudariku handphone itu bahasa arabnya mahmullah smartphone itu bahasa arabnya apa mahmullah hatif ya mahmullah hatif jawal itu bahasa arabnya tuh telepon handphone itu bahasa inggris yang diarab-arabkan maksud saya apa hamalah itu sekarang alatnya sudah di tangan kita ini rahasia Allah ini dan berdekatan lagi dan mohon maaf nih Pak Haji udah di tangan kita sudah pasar digenggam bukan di dekat-dekat udah digenggam kalau gak ada dia kita cari-cari hati-hati ya hati-hati jangan-jangan yang kita dengarkan selama ini setiap hari di di youtube kita ya di handphone kita itu orang-orang yang menyebar adu domba ini tesnya gampang setiap kali denger tambah benci sama seseorang yang dia masih muslim siapapun itu mau beda faham beda partai politik beda coblosan beda manhaj beda mazhab beda tarikah beda kiai ada sedikit kebencian berarti sudah main hamalah talhat ya dan yang lucunya kami punya kiai buya ya itu gak punya handphone canggih kayak bapak ini tapi setiap hari setiap beberapa hari ada aja yang ngancarin berita buruk kepadanya mengadu domba saya dengan si kiai itu ya bukan guru saya juga cuma kita silaturahim penama orang itu ngadu domba itu kiai akhirnya terpancing oh jangan ikut-ikut torikot aneh-aneh dikira saya torikotnya aneh-aneh torikot kita semuanya muatabaroh gak ada yang muatabaroh gak muatabaroh bersanat kepada baginda sallallahu alaihi wassalam cuma saya masih dilarang guru saya debat kalau dapat izin langsung kita tantang untuk orang itu kata guru saya ntar dulu sabar karena kata orang jawa orang sabar itu paling sakti apa bahasa jawanya Pak Budi Pak Kiyai Budi ini saya baru dengar kemarin di Gunung Kidul dari Ibu Nyai Mardia namanya apa sabar bukan orang paling sakti itu orang sabar gitu orang paling kanuragan yang tinggi itu orang paling sabar itu melebihi debus debus itu ditusuk gak apa-apa kalau sabar dikata-katain gak balas diadu domba gak terpancing ini mohon maaf ngurusin begini itu konfliknya pasti ada konflik internal pribadi lalu antar personal pasti ada pasti ada baju mundurnya Pak Kiyai Budi Kiyai Budi jangan males dipanggil Kiyai yang ngurusin begini gak banyak lalu ayatnya menyebutkan apa di surat Tahu Bantari ini yang paling kata kunci mau bisa melihat gak bisa melihat itu gak ada urusan urusannya yang kedua ini siapakah yang betul-betul percaya kepada Allah ini Bapak Ibu ini percaya gak kepada Allah mulai dari Nurul Kolbi yang di Jakarta sampai mana paling jauh tadi Mojokerto percaya gak kepada Allah percaya benar percaya ya Allah itu mungkin gak menginginkan keburukan bagi kekasihnya hambanya mungkin gak gak mungkin maka apapun yang terjadi pasti ada satu rahasia yang kita belum dapat tangkap kalau kamu percaya saja ma'ala yahdi kol maka kolbumu akan bercahaya Nurul kolbi kolbu kalau udah bercahaya lebih bijak dari orang yang bisa memandang ya di para imam nanti suatu masa nanti saya datang lagi sini nanti saya kisahkan tiga imam besar yang tidak bisa melihat tapi namanya tertulis dalam kitab tafsir kitab hadis sahib muslim abu daud trimizi tertulis dalam kitab mawais mawais tertulis dalam kitab kitab tasawuf bahkan ilmu kalab orang gak bisa melihat tapi ngalahin orang bisa melihat kenapa Nurul kolbi karena kolbunya bercahaya gimana cara syaratnya yukmin percaya kepada Allah nah percaya gak Allah lagi punya suatu urusan suatu rencana kepada kita percaya gak jadi mulai hari ini masih ngeluh gak yang mengeluh tidak percaya orang mengeluh tidak percaya sedih boleh tapi jangan berkepanjangan kenapa ini ciri-ciri orang masuk sorga ini jaminan masuk sorga itu gampang innaladzina qalu rabbun allah thumma stakamuh falah khawfun alayhim walahum yahzanun ula'ika ashabul jannati khalidina fi'ah jazam mimakan ya'malun suara sesungguhnya orang yang mengenal Allah nah ini terjemahan kita ke ibu dia orang yang kenal Allah lalu dia menjaga keistikamahannya jadi kenal Allah cukup belum cukup dia mesti berusaha sudah syahadat sudah syahadat sudah sholat belum cukup apa yang paling penting setelah mengenal Allah istakamuh istakamuh itu terjemahan kita istikamah tapi istikamah bahasa Indonesia keliru istikamah bahasa Indonesia artinya continue tidak kesannya 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 kalau istikamah ini orang gak pernah dosa lagi gak mungkin kita ini pasti akan ber berdosa pasti ada salah coba tanya kan udah jadi Pak Kiyah ini Kiyah Ibudi hari ini Anda gak hatinya sedikit merasa sesuatu yang gak nyaman yang kayaknya itu dosa ada gak kesel ini orang kok gak becus misalnya gitu itu kesel begitu itu itu yang dilawannya setiap hari 24 tahun ini makanya ada orang paling sabar makanya ada domba sama saya boleh selamat Alhamdulillah Alhamdulillah dikit lagi belakang kita belum jadi Kiyah udah benturan nama kita gak gagal jadi Kiyah entah maka di Quran itu lafaznya jelas sekali وَمَيُّءْ مِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَةِ orang yang percaya dirinya sudah dijamin Allah diatur Allah Allah beri cahaya terang di kolbunya kalau kolbu sudah terang Bapak Ibu kolbu itu lebih luas dari langit dan bumi kalau kolbu sudah terang maka perasaannya lebih luas dari ruangan ini karena dia lebih luas dari langit dan bumi ada satu ada satu hadis kudsi hadis ini tidak soheh menurut ahli hadis tapi soheh menurut ahli kolbu ya bahkan ijma memaknanya itu benar inama inama coba langit 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 itu besar sekali secara fisik kita kalah dengan langit dan bumi tapi kesimpulan langit dan bumi ada pada diri kita alam itu disebut kosmo maka ilmu tentang alam kosmologi semua di alam itu ada dalam diri kita maka mengenal diri manusia itu mengenal alam mengenal alam mengenal alam lalu Allah mengatakan inama wasi'ani kolbu abdi al mu'min yang sanggup menerima tatapan ilmuku titipan ilmuku hanyalah habaku yang percaya maka saya tadi tanya benar gak ini percaya sama Allah benar ini percaya sama Allah seberapa kuat percaya dia ya seandainya gak dikasih makan 7 hari 7 malam ganti iman gak mati waduh syiriknya harus diajarin akidah ini beneran ya yang baca surat Al-Kah di surat Al-Kah siapa yang yang tidur 309 tahun gak mati gak makan gak minum gak mati sabun jangan menuhan ke nasi itu syirik benerin syahadat harus belajar akidah yang bener disini ini kewajiban kiai budi dalam ilmu akidah wame yukmin billah di masa Rasulullah ada masa 3 tahun gak ada gandum apalagi nasi gak ada gandum gak ada kurma diboykot akhirnya para sahabat gak makan berhari-hari kalaupun makan kulit kurma kulit kurma yang udah kering yang penting perutnya keisi terus nabi makan apa sahabat nabi makan apa salallahu alaihi salam makan apa mereka disitulah nyata ayat kedua dari al-ikhlas 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 kalau lapar aku ngadu ke Allah coba cek cek nasi mengenyangkan atau Allah yang mengenyangkan Allah bener doberi kenyang doberi kenyang badan kecil gitu makanya doberi kenyang Allah pasti seneng kamu gitu kalau melihat ada orang banyak makan tapi kalau kebanyakan khawatir juga habis duluan ashabul kahfi 309 tahun gak makan 309 tahun gak minum kenapa dia masih hidup karena hidup bukan dengan nasi bukan karena makan hidup itu karena Allah yang maha hidup ngasih kita hayat kan udah jadi bahasa Indonesia hayat hayat itu sifat Allah sifat Allah hayat apa arti hayat kehidupan hayat itu bersambung dengan nafas maka masih bisa nafas gak ini rahasia loh ya kalau masih bisa nafas masih hidup rahasia kita-kita aja ya maka belajar zikir yang berkaitan sama nafas nanti saya kasih tau Pak Kiai Budi nanti biar dia ngajarin langsung disini ya syaratnya harus ikut tawajuh setiap Jumat di ribat sama Buya Aldomi nanti ya gak sanggup sekali seminggu ya dua kali sebulan ya nanti Buya Aldomi Buya Hasmi Buya Yunal yang 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 backup disana biar zikirnya tertata nanti bisa sharing disini ya jadi gak hanya ngurusin makan minum baca Quran tapi juga ngurusin cara mendidik kolbu ya biar tidak hanya jadi Kiai mutaim ya tapi juga Kiai mursid insya insyaallah ya dia emang gak pengen jadi mursid ribet kata nambah nambah tugas nambah tugas itu ya jadi kata Allah apa yang sanggup menerima ilmuku titipanku hanyalah korbu orang yang percaya yang mu'min nah maka syarat untuk hidup bahagia mesti percaya kepada Allah percaya itu gak pakai papi kalau pakai tapi belum percaya sahabat nabi 3 tahun di boycott percaya Allah yang kasih makan minum kasih kenyang gak makan gak minum imannya gak berubah nanti ketika dajjal turun kita di boycott lagi 3 tahun 3 365 hari kali 3 bayangin coba hampir 1000 hari lebih ya kita gak makan nasi gak minum air seperti biasa itu orang satu gelas mungkin merebut nanti tiba-tiba dajjal datang bawa nasi nyembah ganti agama nanti tuh ya kalau meyakini hidupnya karena makan saya khawatir percuma nyantri di nurul kolbi keluar aja dari sekarang ya percuma ya mohon maaf tapi kalau mau dididik ya termasuk ustad-ustadnya ya gak usah khawatir ustad antum maharnya sudah surga masalahnya istiqomah atau tidak ya tinggal istiqomah aja sehingga usul khotimah dan istiqomah itu bukan rutin istiqomah itu usaha menunaikan kewajiban hamba kepada Allah istiqomah itu juga dapat diartikan usaha memurnikan kehambaan kita kepada Allah itu istiqomah orang yang mati dalam istiqomah itu husnul dalam usaha gak mesti dia jadi orang suci orang beginilah yang disebut la khaufun alaihim tidak ada gelisah gak ada dia mengeluh walahum yahzanun gak sedih sedih biasa boleh berlarut yahzanun itu bahasa Arab itu menunjukkan yang berlanjut kita kalau kena musibah sedih sebentar aja sedihnya gak usah lama-lama kenapa yang melakukan semua ini Allah ya bapak ibu saudara-saudara itu bukan Allah oleh karena itu wajib gak belajar ilmu kalbu ilmu hati wajib ini bagian terakhir di Quran itu ada ayat di kolbu mereka ada penyakit berarti ada kolbu berpe penyakit itu ayat tentang orang munafik munafik itu kerjaannya apa merasa paling benar ini kerjaan munafik gak pernah merasa salah ini hati-hati ini bapak ibu coba cek hari ini cek hari ini merasa paling benar merasa tidak punya salah gak ini Allah ngancem siapa diantara hambaku yang tidak merasa berdosa bersalah aku akan ganti mereka dengan hamba yang baru generasi yang baru yang mereka mengaku merasa bersalah walaupun mereka gak punya salah jadi jangan coba-coba saya kan gak ada dosa kan saya gak ngeliat enak benar ngomong begitu mata itu cuma alat maksiat maksiatnya bukan di mata maksiat itu di kolbu terjemahannya pandangan yang liar lisan yang nakal lisan yang kasar basicnya kolbu semua makanya Allah berkalap jelas itu orang munafik kolbunya berpenyakit kalau kafir gak itu kolbu lagi Allah khatam tutup kulub hati mereka jadi beda munafik sama kafir apa kalau kafir permanen maka orang yang belum beriman hari ini belum tentu kafir secara mutlak di siswa Allah siapa tahu mereka hari ini pencarian maka kita berharap kepada mereka kepada Allah supaya kita di istiqamahkan lalu mereka mendapatkan nurnya amin ya rabbal tapi kalau kolbu mati tanah tandus kalau Allah berkehendak tanahnya bisa subur gak bisa itu dia itu surat Al-Hadid 16 17 18 Allah itulah yang kemudian menghidupkan tanah yang mati tanah yang sebenarnya tanah yang di kolbu ini kalau Allah mau bisa hidup nah inilah pegangan para guru para pembimbing para pemerhati murid-murid mau muridnya bisa melihat gak melihat itu sama ada harapan semoga Allah menghidupkan hati yang mati ada harapan supaya Allah menyembuhkan hati yang sakit sebelum menyembuhkan hati orang sembuhkan dulu hati sendiri maka kalau makan-makan hati dikit Pak Kiai Budi ini dia coba untuk mengalah mengalah dia bisa mengalah dia bisa memenangkan murid-muridnya dia mencoba menahan rasa kesal sama muridnya maka diberi rasa kebahagiaan begitu terus insyaallah insyaallah lalu ada kolbu yang ketiga ilaman atallah bi kolbin salim ada kolbu yang salim kolbu salim ini ada ketemannya kolbun munib surat kof ya itu lain lagi tuh dan kolbun salim apa arti kolbun salim salim dengan salam hampir sama ini bukan salim orang betawi ya salim 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 tangannya naik gitu ya tapi salim pakai tangan gitu itu melepas kesel maka salim artinya melepas semua noda buruk dari kolbu orang yang kolbunya salim itu kata-kata joroknya hilang kebun binatan udah gak ada di kolbunya maka kalau dia marah yang keluar nama Allah ya Allah ampuni aku ya Allah ada juga di dalamnya itu ini ini markas militer kalau keluar kalau lagi marah bentak 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 itu berarti dalamnya tuh komandan itu disebut namanya di dalam oleh Imam Gozali kolbu yang berkarakter binatang buas oh berarti masih masih ragunan tuh tau ragunan gak ragunan itu ada kebun binatang kolbu manusia itu yang tadi yang penyakit ini dua aja kalau gak toilet isinya kalau gak kebun binatang kalau toilet kalau lagi marah ngomong jorok mulu ngomong yang menjijikan kalau mudut duduk-duduk ngomongin mabain al-fakizain mulu mabain al-fakizain gak alhamdulillah gak tau dia mas harapnya ngomong jorok ngomong vulgar mulu udah pernah denger kiai vulgar belum gak itu ya hobinya begitu seneng boleh hobi jangan siapa sih gak seneng sama lawan jenisnya tapi jangan sampai masuk ke hati itu kan cuma karena tubuh kita ini berkelamin binatang berkelamin binatang kawin kita kawin binatang makan kita makan apa yang membedakan kita mereka sholat eh dia gak tau binatang sholat juga loh ini doktrin ke ke santri ini sholat 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 itu sudah benar tapi satu bab ya binatang itu juga sholat binatang itu lagi sholat kalau burung itu lagi dia melebarkan selainnya dia lagi sholat kalau ada binatang gak zikir kepada Allah mati dia langsung pohon itu gak zikir mati dia langsung jangan macem-macem mereka zikirnya lebih kenceng dari kita tubuh ini tubuh ini dia berzikir kepada Allah tapi jiwa kita kadang bandel kita gak ikut zikir maka dia gelisah jadi kapan mulai orang gelisah tubuhnya patuh kepada Allah tapi jiwanya gak patuh kepada Allah akhirnya satu kemana satu kemana gelisah dia korbu itu senangnya hanya dengan bizikrillah zikrullah itu maknanya tiga satu mengenal Allah dua zikrullah berzikir yang ketika zikrullah itu nama baginda salallahu alaihi salam maka kolbu itu hanya bahagia ala bizikrillah tatma'idul kuluh ketahuilah kolbu itu bahagia tenang bukan dengan makan minum bukan bukan dengan banyak duit enggak duit itu senang bukan tenang menyenangkan iya menenangkan tidak coba duit saya taruh di mobil terus saya masuk kesini saya tenang gak iya gelisah gak usah jauh-jauh pakai sendal bagus aja kita ke masjid ini ke masjid loh ke masjid ya katanya rumah Allah tempat mengingat Allah itu lagi sholat kebayang tadi sendal taruh dimana ya akhirnya sholat mengingat sandal diterima oleh Tuhan sandal jadi wajib belajar zikir kolbu ya nanti latihan zikir lagi kiai budi ya latihan suluk lah kira-kira 10 hari pas puasa nanti ya habis itu baru diizinkan nanti mengajarkan zikrullah kepada teman-teman ini nanti ada zikir pagi sore gak banyak-banyak sedikit saja di zikirnya zikir kita gak banyak-banyak sebentar zikir zikir ini cukup 7 menit pagi 7 menit sore itu sudah cukup siap dan malam ya kalau mati hari itu mati dalam husnul khatimah itu jaminan di hadisnya ya kafahullah begitu di hadisnya Allah cukupkan dia mata alal fitrah begitu hadisnya dia mati dalam kerana fitrah kan kita gak tau kita mati kapan ya kita gak tau mati kapan oleh karenanya harus sampai ke kolbun salib minimal kolbu yang bisa yang sudah bersih dari kata-kata kotor dari karakter kotor karakter binatang buas karakter yang menjijikan itu gimana caranya mesti dia dizikirkan mesti nanti ada proses namanya talkin zikir mungkin 1-2 sudah ada yang dapat ya saya yakin ya mungkin dapat dari keluarganya sehingga kolbunya lebih tajam sehingga bisa merasakan aura oke aura ya ada loh yang cantik namanya aura kasih Allah mas'alli ala sirina muhammad itu kolbun apa kolbun salim kolbun salim ini dapat juga diperoleh dengan cara setiap kali bangun tidur dan mau tidur mengatakan raditubillahi robba mau bahagia coba ikuti saja raditubillah robba ya Allah ya Allah wahai Tuhanku wahai yang menciptakan aku wahai yang memberi rizkiku wahai yang menahan rizkiku wahai yang menyehatkan aku yang memberikan semua keadaan kepadaku aku riza kepadamu aku riza kepadamu aku riza kepadamu aku terima kablirmu aku terima keadaanku Al-Fatiha ya ini khusus ya amalkan pagi tiga kali lalu sebelum tidur ya insyaallah sudah banyak yang mengamalkan dia menjadi orang yang bahagia gak mengeluh lagi sedikit dia bersyukur banyak dia berbagi kalau dulu kan sedikit sabar banyak bersyukur itu kurang keren sedikit aja bersyukur kalau banyak berbagi itulah makom Sadina Muhammad ketika beliau mau meninggal pun yang beliau pikirkan umatnya saya senang tadi kalimat risau wah itu keren itu kalimat ikhwah tabliq itu ya merisaukan saudara sesama mu'min ya itu amal mulia sebelum kita berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala barangkali itu kiai budi semoga kawan-kawan nurul kolbi cahayanya langsung masuk ke dalam kolbu ya sesuai namanya nur kolbi nur cahaya masuk ke dalam kolbu tadi dengan baca raditubillah itu kolbunya sudah langsung bercahaya ya buktinya apa mulai menerima diri ya maka perlu diluang-ulang karena kita ini manusia gampang lupa mudah lupa wajib mengulang itu yang disebut zikran kathirat mengulang-ulang zikir supaya menjadi kebiasaan inilah yang disebut istiqamah semoga Allah ta'ala meridui kami meridui kita semua dan kita hidup dalam rida cinta amin rabbal alamin laruhin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah assalamualaikum 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 amin saya mohon izin pamit ya karena habis ini ada majlis lagi di rumah ya majlisnya mulai dari jam 1 sampai maghrib 3 kitab nanti malam biasanya mulai lagi muzakarah internal sampai bisa-bisa jam 3 nggak tidur tidurnya kapan aja mata terpejam 800 20 jan 21 22 21